Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Tubuh keempat orang itu juga berubah menjadi kabut berdarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kempatnya meraung ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah kemampuan ilahi lawan terlalu mengerikan? Karena kau telah mengganggu kegiatan memancingku, maka kau akan menjadi ikanku. Mata pemuda itu sekali lagi memancarkan cahaya yang menakutkan. Tidak bagus, ini adalah ahli yang tersembunyi. Lari, empat yang mulia suci dari kota Dewa Petir. Tepat saat mereka hendak berbalik dan lari, suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Sepuluh ribu jalan, tak ada jejak tersisa. Retak, retak. Waktu antara langit dan bumi seakan berhenti. Keempat yang mulia suci juga berhenti di tengah jalan. Kemudian, mereka hancur seperti kaca. Jiwa mereka langsung hancur. Mereka tidak percaya bahwa lawan memiliki kemampuan ilahi yang begitu mengerikan. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar juga tercengang. Ya Tuhan, siapakah orang ini? Dia benar-benar dapat membunuh empat ahli dengan level yang sama dengan mudah. Tekniknya sangat luar biasa. Dia berasal dari kota Wushuang. Mustahil, selain Fuhongye dan Linghu Chuik Sue, tidak ada orang lain di kota Wushuang yang begitu menakutkan. Orang-orang Lei Shen Cheng memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sial, mereka kehilangan empat ahli dalam sekejap. Mereka mengangkat kepala dan memandang kota Wushuang. Mereka bukan satu-satunya. Semua orang melihat ke sekeliling. Bibir resi Wushuang melengkung membentuk senyum. Apakah orang-orang ini mengira dia tidak punya kartu truf? Sungguh lelucon. Kota Wushuang tidak mengirim satupun pemburu sebelum ini. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi beberapa orang perlu menggunakannya pada saat kritis. Misalnya, kekuatan tahap kedua cukup untuk mengejutkan orang-orang ini. Di depan air terjun, pemuda itu membunuh empat orang yang mulia suci yang setingkat dengannya. Sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia juga mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan. Saya murid ketiga Wushuang Sage, Liu Yuan. Suaranya menyebar ke segala arah. Murid-murid penonton mengecil. Murid pribadi Sage Wushuang. Mereka tidak menyangka bahwa selain Ling Hu Cuixue dan Fu Hongye, ternyata ada murid yang begitu menakutkan. Mereka bertanya-tanya apakah kota Wushuang memiliki kartu truf lainnya. Semua orang terkejut. Sebenarnya, bukan hanya kota Wushuang. Beberapa jenius yang kuat juga muncul di kota suci lainnya. Misalnya, selain Wan Jianyi, ada orang lain dengan kekuatan mengerikan di pavilion Miriat Swords. Lu Suansin. Dia adalah seorang jenius rahasia yang dibesarkan oleh pavilion 10 ribu pedang. Sekarang, dia telah menunjukkan bakatnya. Pada saat ini, dia berhadapan dengan tiga orang Holy Venerate. Dengan satu tebasan pedang, dia membuat tiga Holy Venerate itu mundur. Ketiga orang suci yang mulia itu tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya, jadi mereka mengeluarkan token mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka. Enyah. Lu Suansin melambaikan tangannya, dan tiga token melayang di udara dan terbang ke arahnya. Senyum muncul di wajahnya. Kali ini, dia akan memberitahu Heavenly Smiting Miriat Worts betapa dahsyatnya itu. Ketiga orang suci yang mulia itu mundur, wajah mereka pucat. Sejujurnya, mereka tidak mau menerimanya, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Kekuatan pihak lain jauh di atas mereka. Mereka tidak dapat menahan serangan pedang itu. Jika ada beberapa serangan pedang lagi, jiwa mereka mungkin akan hancur. Sungguh mengerikan. Siapa yang mengira bahwa selain Wan Jianyi, sebenarnya ada ahli yang begitu mengerikan. Tepat saat token itu hendak terbang ke tangan Lu Suansin, situasinya tiba-tiba berubah. Antara langit dan bumi terdengar gelombang suara yang mengerikan yang mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak. Di kejauhan, tiga orang suci yang belum mundur merasakan dampak yang kuat pada jiwa mereka. Seolah-olah jiwa mereka akan terbelah. Suara yang mengerikan. Siapa dia? Mereka sadar kembali dan melihat kekejauhan, hanya melihat Lu Suansin meraung. Pedang Ki meletus dari tubuhnya dan menyelubungi tubuhnya bagai sinar matahari. Pada saat yang sama, dia mencibir, siapa yang berani menyerangku. Tidak ada sosok yang muncul antara langit dan bumi, tetapi gelombang suara itu bahkan lebih menakutkan. Lu Suansin mendengus dingin, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Begitu dia selesai berbicara, dia menghunus pedangnya. Pedang itu berdengung, dan cahaya pedang yang menyilaukan muncul, saling bersilangan. Ia menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan, dan menyegel seluruh ruang angkasa. Dengan satu serangan pedang, langit dan bumi hancur. Akhirnya, gelombang suara itu menghilang. Suatu sosok berjalan keluar dari gua. Kau benar-benar bisa menghalangi gelombang suaraku. Menarik. Orang itu adalah setengah manusia dan setengah iblis. Dia sangat menakutkan. Setelah tiga orang suci melihat pedang Dao, pupil mereka mengecil. Mereka tidak menyangka itu adalah Azure Skyrock. Ini adalah ahli yang sangat menakutkan. Mereka tidak tahu apakah jenius dari pavilion Miriat Swords ini dapat menahan orang-orang di luar. Melihat kejadian itu mereka pun terkejut dan mulai berdiskusi. Di ruang itu, Lu Suansin menyipitkan matanya saat melihat pihak lain. Dia mencibir. Aku penasaran siapa dia. Jadi dia binatang iblis. Binatang iblis biasa berani bersikap sombong di hadapanku. Berlututlah dan terima kematianmu. Bersamaan dengan suaranya, seluruh ruang tertembus oleh pedang Ki. Pedang Ki yang menakutkan tampaknya ingin menghancurkan sembilan langit dan sepuluh daratan. Azure Skyrock awalnya meremehkan, tetapi saat dia melihat Ki pedang yang mengerikan, pupil matanya mengecil. Aku tidak menyangka kau bisa mempelajari formasi pedang langit misterius. Pantas saja kau begitu sombong. Azure Skyrock benar-benar terkejut. Formasi pedang langit misterius adalah formasi pedang yang sangat mengerikan di pavilion pedang segudang. Formasi itu sangat sulit dipelajari. Dikatakan bahwa bahkan pavilion pedang segudang tidak dapat mempelajarinya. Dia tidak menyangka orang di depannya telah mempelajarinya. Sudah 3000 tahun sejak kemunculannya. Sekarang setelah selesai, itu benar-benar mengerikan. Aku tidak menyangka kau seorang jenius pedang. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak perlu bertengkar denganmu. Aku sedang dikejar waktu. Dengan itu, sepasang sayap yang mengerikan muncul di punggung Azure Skyrock. Dia melebarkan sayapnya dan hendak terbang menjauh. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Namun, Lu Suansin mencibir. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Begitu formasi pedangku keluar, aku akan menggunakanmu sebagai korban. Pada titik ini, pedangki yang menakutkan di sekitarnya mulai berdengung. Satu demi satu, bayangan pedang muncul di antara langit dan bumi. Mereka seperti pedang dewa yang dapat membelah langit. Pedangki yang memenuhi langit menebas ke bawah. Ekspresi Azure Skyrock menjadi suram. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu sombong. Baiklah, kalau begitu, aku akan melihat apakah formasi pedang langit misterius sekuat yang dikatakan legenda. Sambil meraung, dia menyerbu dengan langit di punggungnya. Diagram langit biru terbentuk di punggungnya. Itu sangat mengerikan. Konon, Azure Skyrock bisa membawa langit di punggungnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Yang satu adalah binatang mutan yang mengerikan, sementara yang lain menggunakan teknik yang sudah punah, formasi pedang langit misterius. Kekuatan keduanya tak tertandingi. Tiga penguasa suci di kejauhan langsung terlempar. Mereka melihat pemandangan di kejauhan dengan wajah pucat. Untungnya, mereka telah menyerahkan token mereka lebih awal. Kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Penonton di luar juga terkejut. Mereka tidak menduga akan ada kejeniusan tersembunyi di tahap kedua. Pada tahap pertama, mereka sudah mengenal beberapa ahli. Awalnya mereka mengira bahwa tahap kedua akan menjadi pertarungan di antara mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di tahap kedua akan lebih menakutkan. Baik Azure Skyrock maupun Lusuan Sin, mereka semua sangat menakutkan. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Formasi pedang langit misterius memang luar biasa. Azure Skyrock mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin, kan? Diagram Azure Skyrock tidak dapat menahan ki pedang. Beberapa orang tidak berani mempercayainya. 4.242 Tidak lama kemudian, diagram langit biru hancur dan terkoyak oleh ki pedang. Tubuh Azure Skyrock juga tertusuk oleh ki pedang, dan darah berceceran keluar. Banyak sekali orang berseru kaget. Lu Suan Sin mencibir, kau tidak ada apa-apanya. Dengan suara gemuruh, formasi pedang langit hitam menjadi semakin mengerikan. Energi pedang menari-nari di udara, mencoba mencabik-cabik Azure Skyrock. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Azure Skyrock berubah menjadi wujud aslinya dan melancarkan serangan yang tak tertandingi. Ia merobek sudut formasi pedang dan segera melarikan diri. Namun, keadaannya sangat menyedihkan. Setengah dari sayapnya terpotong. Darah mengalir dan mewarnai tubuhnya yang besar menjadi merah. Untungnya, ia berbakat. Ia mengaktifkan garis keturunannya dan langsung menyatu dengan langit, lalu menghilang. Para penonton terkejut. Kalah. Azure Skyrock yang sangat menakutkan itu benar-benar dikalahkan. Apakah ini formasi pedang langit hitam yang legendaris? Mengerikan sekali. Apakah kau melarikan diri? Huff. Lain kali aku pasti akan membunuhmu. Lu Suansin mendengus dingin, menarik kembali formasi pedang, dan terbang ke kejauhan. Tiba-tiba, dia melihat cahaya pedang yang mengerikan membelah kehampaan di kejauhan. Itu kakak senior Wan. Dia kegirangan dan tak dapat menahan diri untuk menambah kecepatan. Tak lama kemudian, dia melihat beberapa sosok berdiri di depannya. Salah satu dari mereka memiliki aura yang bahkan lebih kuat darinya. Itu Wan Jianyi. Kakak senior Wan, panggil Lu Suansin. Orang-orang di depan menoleh. Wan Jianyi juga tersenyum. Adik Lu. Dia melambaikan tangannya. Lu Suansin terbang mendekat. Kedua belah pihak bertemu, dan orang-orang di sekitar mereka memuji. Kakak senior Wan dan kakak senior Lu tidak ada bandingannya saat mereka bersatu. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kelompok orang itu menyerang dengan agresif dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Mereka mengumpulkan token dengan sangat cepat, dan pada akhirnya, mereka hanya ingin melenyapkan musuh. Akhirnya, mereka melihat sosok di depan mereka. Salah satu dari mereka menebas langit dengan pedang Ki, tetapi pihak lain menghindarinya. Mereka terkejut bahwa pihak lain dapat mengelak. Sebelumnya, tidak ada yang dapat memblokirnya. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi pihak lain tampaknya tidak seperti itu. Menarik. Akhirnya aku bertemu lawan yang menarik. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang tersenyum. Lin Suan mengerutkan kening. Meskipun ia memiliki cermin kuno, tidak banyak orang dari kota Wushuang. Jumlah mereka hanya 11 orang, jadi agak merepotkan untuk mengumpulkannya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu orang dari pavilion 10 ribu pedang. Ketika pavilion 10 ribu pedang mengeluarkan pedang Ki, dia langsung menghindarinya. Pada saat berikutnya, dia dikelilingi oleh orang-orang pavilion 10 ribu pedang. Mata Lin Suan berbinar dingin. Kau ingin bertarung. Dia mengabaikan yang lain dan menatap Wan Jianyi. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga tercengang. Mereka tidak menyangka itu adalah pihak lain. Mereka sangat terkejut. Mereka tahu tentang Lin Suan. Lagi pula, si fanatik pedang telah menimbulkan keributan dan membunuh banyak ahli. Huff. Mata Wan Jianyi juga memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Meskipun dia tidak mengenal pihak lain, pihak lain itu sangat mengancam. Lebih baik menyingkirkan musuh potensial seperti itu sesegera mungkin. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar tercengang sekali lagi. Lalu, mereka berteriak. Mereka tidak menyangka kedua kekuatan besar akan bertemu secepat itu. Tidak peduli apakah dia si gila pedang atau Wan Jianyi, mereka berdua sangat menakutkan. Selain itu, ada juga Lusuan Sin yang telah membuat namanya terkenal. Jika kedua pihak bertemu, pertempuran yang tak tertandingi pasti akan meletus. Beberapa orang dari kota suci tersenyum dingin. Hebat, anak ini pasti sudah mati. Memang, Lin Xuan sendirian, sementara pavilion 10 ribu pedang memiliki banyak orang, belum lagi dua ahli pedang. Dalam pertarungan satu lawan satu, siapa yang lebih kuat, dia atau Wan Jianyi? Beberapa orang mulai berdiskusi. Tetua dari pavilion 10 ribu pedang menjibir. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Wan Jianyi? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lusuan Sin. Benar, memangnya dia siapa? Dia pasti akan mati saat bertemu pavilion 10 ribu pedang. Tetua dari pavilion 10 ribu pedang sangat percaya diri. Lusuan Sin juga menyipitkan matanya dan menatap orang di depannya. Dia juga mencibir. Kamu pasti si pecinta pedang. Kamu begitu sombong sebelumnya dan bahkan berani menyerang orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang. Sekarang, bagaimana kamu akan mati? Lin Xuan meliriknya dan berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda punya hak berbicara di sini? Enyah. Biarkan Wan Jianyi bicara padaku. Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Menurutnya, hanya Wan Jianyi yang layak mendapatkan perhatiannya. Wajah Lusuan Sin benar-benar tenggelam. Dia berani meremehkannya. Tidak bisa dimaafkan. Aura yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Nak, kau berani memprovokasiku. Kakak senior Wan tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa mengatasinya sendiri. Sambil berbicara dia melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah kakinya. Setelah lima langkah, aura pedang yang memenuhi udara menyegel seluruh ruang, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Ini akan segera dimulai. Semua orang bersemangat. Mereka tidak menyangka Lusuan Sin akan bertindak secepat ini. Lin Suan juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat merasakan aura pedang. Kekuatannya tidak buruk. Dia menatapnya lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku namamu. Aku tidak membunuh orang yang tidak bernama. Namaku Lusuan Sin. Ingatlah bahwa aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidup. Lusuan Sin berteriak dengan marah dan pedangki yang tak berujung meledak. Beraninya kau melawan kakak senior lu. Kau sedang mencari kematian. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang mencibir di belakangnya. Wan Jianyi tidak bergerak. Menurutnya, Lusuan Sin sudah cukup untuk membunuh lawannya. Lin Suan menyerang dengan segel naga biru. Raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Seekor naga besar menari dengan cepat dan bertabrakan dengan pedangki yang mengerikan. Suara pasukan pengguncang langit terdengar bagaikan komet yang bertabrakan. Pedangki semuanya terpental. Namun, bahkan bayangan naga biru pun tertembus. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pedangki Lusuan Sin. Membunuh. Pedangki berubah menjadi air laut dan mengalir ke segala arah. Wajah Lusuan Sin muram. Dia ingin membunuh lawannya secepat mungkin. Lin Suan juga terkejut bahwa lawannya mampu memblokir segel naga biru miliknya. Dia sungguh terkejut. Menarik. Dia menyerang dengan sembilan tapak naga biru lagi. Kekuatan yang mengerikan meledak. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kedua belah pihak berimbang. Menarik. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang di belakangnya semuanya terkejut. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan Lusuan Sin. Serangan sederhananya dapat langsung membunuh seorang yang mulia suci yang levelnya sama. Akan tetapi, dua serangannya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Orang-orang yang menonton pertempuran di luar juga terkejut. Si gila pedang ini memang kuat. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Situasinya tampaknya menjadi semakin membingungkan. Lusuan Sin menggertakkan giginya. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Lin Suan berkata, Namamu Lusuan Sin, Kan. Aku akan mengingatnya. Kau layak mendapatkan kekuatan penuhku. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang tidak percaya bahwa Lusuan Sin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lusuan Sin mendengus dingin. Jangan terlalu sombong. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Sekarang, aku akan memperlihatkan kemampuan terbaikku. Saat dia berkata demikian, dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk formasi pedang di sekelilingnya. Nak, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan formasi pedang Suantian. 4243. Mereka bisa merasakan kekuatan formasi pedang. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia merasakan adanya bahaya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia belum pernah melihat formasi seperti ini dari para saint lain di pavilion 10 ribu pedang sebelumnya. Faktanya, dia tidak tahu bahwa formasi ini telah ada selama 3.000 tahun, dan belum ada seorangpun yang mampu menguasainya. Lu Suan Sin adalah yang pertama. Ketika pavilion 10 ribu pedang melihat pemandangan ini, sedikit rasa iri dan cemburu muncul di mata mereka. Ini menunjukkan betapa hebatnya bakat Lu Suan Sin dalam ilmu pedang. Memotong. Lu Suan Sin meraung. Tiba-tiba, formasi pedang langit hitam mulai berputar, berubah menjadi ribuan pedang Ki yang menyerbu ke depan. Dunia hancur berkeping-keping, hukum-hukum yang mengerikan berhamburan ke angkasa, disertai dengan niat membunuh yang menggemparkan. Semua orang tercengang, dan orang-orang di pavilion 10 ribu pedang juga mengepalkan tangan mereka. Ukulan itu terlalu kuat, si gila pedang pasti akan mati. Lin Suan maju selangkah dan mengayunkan tinju setan harimau untuk melawan. Dia menggunakan army destroyer, sky shattering, dan formation spirit satu demi satu. Kemudian, kemampuan ilahi keempat muncul. Transformasi Iblis Raungan harimau terdengar di antara langit dan bumi, dan awan-awan iblis bergejolak dengan aura yang amat menakutkan. Dua kemampuan ilahi bertabrakan antara langit dan bumi. Telapak tangan Lusuan Sin terus membentuk segel, dan formasi pedang langit hitam berubah, membentuk jutaan hantu dewa pedang yang dengan cepat menyerbu keluar. Mereka mencabik-cabik Tiger Demon Fish. Lin Suan menggunakan hukum angin dan petir. Bada yang tak terhitung jumlahnya di sebelah kirinya membentuk pedang angin yang memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Di sebelah kanannya, pedang es dan guntur terbentuk dengan aura yang merusak. Pedang angin dan guntur menebas ke depan. Mereka bertabrakan dengan hantu-hantu itu. Pada saat yang sama, Lin Suan juga membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia menggunakan hukum lima elemen untuk membentuk formasi pedang lima elemen. Ledakan. Pada saat ini, niat pedangnya meletus, dan cahaya pedang yang mengerikan membelah kehampaan, memaksa jutaan hantu dewa pedang mundur. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang tercengang. Penonton di luar juga menghirup udara dingin. Si gila pedang memang seorang pendekar pedang ulung. Di bawah tatapan gugup semua orang, formasi pedang langit hitam milik Lusuan Sin berubah lagi. Ia berubah menjadi bayangan pedang yang mencapai surga dan menebas, menghancurkan pedang angin dan petir serta pedang lima elemen. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Sosoknya melesat saat ia menggunakan Winsakes The Nine Heavens dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia berkata, ilmu pedangmu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tidak heran kau berani menentangku. Namun, masih mustahil baginya untuk mengalahkanku. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pada saat berikutnya, niat pedang yang menakjubkan meledak. Jelas saja dia akan berusaha sekuat tenaga. Mendengar ini, Lusuan Sin terkejut. Apakah pihak lain ingin mati? Akan tetapi, saat dia merasakan niat pedang, ekspresinya berubah. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Dia benar-benar marah. Dia membentuk segel dan formasi pedang surga misterius meletus dengan kekuatan dahsyat. Itu tersapu keluar. Bayangan pedang satu demi satu terbentuk antara langit dan bumi. Kekuatan yang terbentuk dari gabungan formasi pedang ini sungguh misterius tak tertandingi. Tebasan pertama Black Heaven. Pedang raksasa yang mencapai langit itu dipegang oleh sebuah tangan. Kemudian, pedang itu menebas dengan gila-gilaan, seolah-olah seorang dewa benar-benar marah. Kekuatan formasi pedang langit misterius kembali mengerikan. Mungkin tidak banyak yang mulia suci yang mampu menahannya. Hanya generasi tua yang mampu menahannya secara langsung. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka langsung berseru. Memang, Saraf Wan Jianyi juga tegang. Sejujurnya, dia merasa terancam sekarang. Lu Suan Xin lebih muda darinya. Jika dia dibiarkan tumbuh selama seratus atau dua ratus tahun lagi di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Hal ini sangat mengejutkannya. Apakah tenaganya masih dapat ditingkatkan? Lin Suan terkejut. Dia melihat bahwa Lu Suan Xin telah mengaktifkan pedang konvergensi sekte. Jelas bahwa dia telah memperkuat kekuatan formasi. Memikirkan hal ini, dia juga melambaikan tangannya, dan aura dingin yang menggigit meledak. Sebuah pedang terbang muncul di tangannya, yang berubah menjadi puluhan ribu pedang ki dan berputar kencang di sekelilingnya. Teknik kinesis pedang. Pada saat ini, saat dia bergerak, seluruh ki pedang mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, raungan naga rendah terdengar dari dalam tubuhnya. Pedang ki itu tampaknya aga besar yang tiba-tiba meraung ke arah langit. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Pada saat ini, bahkan orang-orang di kejauhan pun mendongak. Ada ahli-ahli yang tak tertandingi yang bertarung. Pergi cepat! Mereka tersebar di seluruh dunia, tetapi saat ini, mereka berkumpul di tempat yang sama. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Suan Xin juga terkejut. Sejujurnya, selain Wan Jianyi, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak menyangka si maniak pedang ini akan menjadi ancaman baginya. Huff! Terus kenapa? Dia sangat percaya diri dengan formasi pedang langit misterius. Ini adalah teknik pedang yang tidak seorang pun kecuali dia yang menguasainya. Dengan suara gemuruh, kilatan cahaya muncul di matanya. Kemudian, pedang raksasa itu menebas dengan ganas. Ledakan! Pedang raksasa beradu dengan bayangan pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, puluhan ribu suara gemuruh meletus. Dunia hancur total, dan orang-orang di sekitar pavilion pedang segudang terus mundur. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Di puncak gunung di kejauhan, mata Azure Skyrock dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah aura formasi pedang langit misterius. Siapa yang berkelahi dengan pihak lain? Dia pernah merasakan kekuatan formasi pedang langit misterius sebelumnya. Bahkan dia tidak dapat menahannya. Sekarang, seorang pendekar pedang yang lebih mengerikan telah muncul. Memikirkan hal ini, dia segera mundur. Puncak gunung tempat di awalnya berdiri juga retak. Retak! 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 Di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang penjangkau surga, seperti jaring laba-laba di satu sisi. Lalu, dengan suara berderak, cahaya pedang berubah menjadi hukum yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di langit. Bayangan pedang surgawi langsung hancur. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka teknik pedang Lin Suan begitu kuat. Bagaimana ini mungkin? Para tetua pavilion pedang miriat semuanya tercengang. Itulah formasi pedang langit misterius. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkannya? Lu Suan Sin terus mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa itu adalah formasi pedang langit misterius. Itu adalah kemampuannya yang paling kuat. Namun sekarang, semuanya telah hancur. Sialan, teknik pedang macam apa yang digunakan orang ini? Mengapa niat pedangnya begitu kuat? Pada saat itu, dia merasa seperti sedang bermimpi dan dia meraung seperti orang gila. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya, dan Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya turun lagi, mengirim Lu Suan Sin terbang. Lalu dia berkata, Kau bukan tandinganku. Namun, kekuatanmu tidak buruk. Dilihat dari bakatmu dalam ilmu pedang, mungkin kau bahkan berada di atas ilmu pedang miriat suat dao. Mengapa kamu tidak tunduk padaku? Sejujurnya, Lin Suan juga terkejut, meskipun pihak lain lebih rendah darinya. Akan tetapi, pihak lainnya begitu muda dan cantik, tetapi dia telah menguasai teknik yang begitu hebat. Itu benar-benar mengejutkannya. Dia tahu bahwa teknik pedang ini sangat mengerikan. Mungkin bahkan miriat suat dao pun tidak mengetahuinya. Jika tidak, pihak lain pasti sudah menggunakannya selama pertempuran. Dengan bakatnya dalam ilmu pedang, dia juga memiliki hati yang penuh penghargaan. Menyerahkan kepada Anda, Lu Suan Sin sangat marah hingga hampir muntah darah. Apakah pihak lain lebih tua darinya? Lelucon macam apa ini? Dia adalah seorang jenius ulung, dan dia merasa bahwa pihak lain menamparkan wajahnya. 4.244 Nak, jangan terlalu sombong. Bunuh aku jika kau bisa. Lu Suan Sin menggertakan giginya dan berkata, Lin Suan menggelengkan kepalanya, pedangmu akan lebih kuat di tanganku. Orang-orang dari pavilion Wan Jian menjadi gila ketika mendengar itu. Bahkan penguasa suci pavilion 10.000 pedang pun memperlihatkan ekspresi jelek di wajahnya. Benar-benar omong kosong. Wan Jianyi menyerbu dengan aura pembunuh. Dia berkata, Adik junior, jangan dengarkan dia. Dia ingin menghancurkan kultifasimu. Orang ini terlalu hina. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Bergabung, Lu Suan Sin tercengang. Para penonton juga terkejut. Tidak mungkin, Wan Jianyi datang. Apakah dia tidak percaya diri? Sejujurnya, wajah Wan Jianyi menjadi dingin saat melihat kekuatan Lin Suan. Dia percaya diri. Namun, itu sangat merepotkan. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Namun, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Dia harus menyingkirkan orang seperti itu secepat mungkin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengan Lu Suan Sin. Orang ini terlalu hina. Kita pasti bisa membunuhnya jika kita bersatu. Namun, Lu Suan Sin ragu-ragu. Meskipun dia sombong, dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan orang lain. Menurut pendapatnya, kaum jenius tidak akan mau bersusah payah bergabung dengan orang lain. Kecuali kalau itu pertarungan tim. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dua orang melawan satu seperti sekarang, begitulah katanya. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Wan Jianyi berkata, tidak ada alasan. Jika aku membiarkan orang ini pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Agar dapat bertahan hidup, dia harus membunuhnya. Betapa tidak tahu malunya, Lin Suan mencibir setelah mendengar itu. Wan Jianyi ini memang kejam. Sekarang dia ingin bergabung untuk membunuhku. Wan Jianyi, apakah kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung satu lawan satu denganku? Beraninya kau menyebut dirimu seorang jenius pedang. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, kau akan dilampaui oleh suster juniormu ini. Nah, apapun yang kau katakan, kau tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Wan Jianyi menghunus pedangnya. Dia mengaktifkan 10 ribu pedang dan aura yang sangat mengerikan meledak. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari kekuatan Lu Suan Sin. Lu Suan Sin tidak bergerak, namun ke enam ahli dari Wan Jianyi menghunus pedang mereka dan bertarung ke enam arah. Mereka mematuhi Wan Jianyi dan tidak akan membiarkan Lin Suan melarikan diri. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Karena pihak lain ingin mati, dia akan memenuhi keinginan mereka. Meskipun dia sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, menghadapi dua ahli tingkat atas dan enam ahli dari paviliun 10 ribu pedang, dia masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia masih tidak takut. Paling-paling, dia akan menggunakan kartu trufnya untuk mengungkapkan identitasnya kepada semua orang. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya berbinar. Niat pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya. Ia terbang langsung ke awan. Dilihat dari penampilannya, Lin Suan juga hendak bergerak. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit. Penindasan dengan angka. Apakah anda sungguh berpikir tidak ada seorang pun yang tersisa di kota Ushuang? Wajah anggota paviliun 10 ribu pedang berubah. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Orang-orang dari Peerless City telah tiba. Siapa itu? Apakah kakak senior Fu atau kakak senior Ling Hu? Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu bukan dia. Melainkan, itu adalah seorang pria berpakaian hijau yang turun dari langit. Wajahnya tidak dikenal. Namun, Lin Suan tahu bahwa ini adalah salah satu saudara senior di kota Peerless. Ketika Wan Jianyi melihat bahwa itu bukan Fu Hongye, dia mencibir. Siapapun berani datang dan mencari kematian. Bunuh dia. Saat suaranya berakhir, kenam ahli itu meletus dengan ki pedang yang mengerikan dan menyerbu ke arah pihak lain. Tidak bagus. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia tidak tahu kekuatan pemuda berjubah hijau ini. Tatapan pemuda berjubah hijau itu tenang saat dia berkata dengan dingin. Ribuan gunung terbang menjauh. Puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, menyelimuti ke enam orang suci pedang. Kemudian, hantu-hantu hitam terbang keluar dari puncak gunung. Mereka seperti bilah tajam, menutupi langit dan bumi. Jumlah mereka sedikitnya sepuluh juta. Dalam sekejap, kenam Swatshain itu mundur. Banyak sekali lubang berdarah muncul di tubuh mereka. Darah mewarnai tubuh mereka menjadi merah. Dalam sekejap mata, mereka terluka parah. Begitu dahsyat. Pupil mata semua orang mengecil. Bahkan Wan Jianyi pun tercengang. Lin Suan juga sama. Dia menarik napas dalam-dalam. Sungguh kekuatan supranatural yang mengerikan. Tampaknya orang ini pastilah seorang jenius yang ulung. Siapa kamu? Wan Jianyi mengertakan giginya dan bertanya. Dia tidak menyangka kota tanpa tanding punya ahli seperti itu selain Ling Hu Chuik Sue dan Fu Hongye. Saya Liu Yuan, murid ketiga Peerless Saint King. Wan Jianyi, kamu adalah seorang jenius papan atas di daftar pesiarah. Bagaimana kamu bisa begitu hina sekarang? Kau ingin melawan aku dengan angka. Anda dapat mencoba sekarang. Liu Yuan melangkah di udara, dan aura yang sangat menakutkan meletus dari tubuhnya. Ekspresi Wan Jianyi sangat jelek. Mereka awalnya memiliki keunggulan mutlak. Namun, kemunculan Liu Yuan secara langsung melukai ke enam pedang suci, menyebabkan mereka kehilangan keunggulan dalam sekejap. Itu hanya Liu Yuan. Jika mereka benar-benar bertarung, Wan Jianyi tidak takut sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Karena pada saat itu, terdengar suara halus lainnya. Oh, apakah ada yang menindas Peerless City? Begitu suara ini terdengar, jiwa semua orang bergetar hebat. Mereka merasakan seolah-olah jiwa mereka akan terbelah. Bahkan Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Sungguh ahli jiwa yang mengerikan. Terlebih lagi, dia adalah seseorang dari kota tanpa tanding. Semua orang mendonga dan melihat seorang wanita berjalan di langit. Dia mengenakan gaun hitam. Seperti bunga yang mekar di alam baka, rambutnya seputih salju. Dua warna kontras pada tubuhnya sungguh aneh. Matanya hitam dan putih, seolah-olah Yin dan Yang. Penampilannya menyebabkan seluruh dunia menjadi menindas. Siapa orang ini? Semua orang terkejut, begitu pula para tetua kota suci yang menonton dari luar. Apakah Peerless City punya jenius ulung lainnya? Mustahil, bagaimana bisa ada begitu banyak orang jenius? Siapa kamu? Wan Jianyi menggertakan giginya dan bertanya. Dia merasa kultifasi pihak lain biasa saja, tetapi matanya terlalu menakutkan. Itu adalah teknik mata, dan jiwanya sangat kuat. Itu merupakan ancaman besar baginya. Aku adalah murid ke-6 dari Raja Bijak yang tak tertandingi, Yu Ruo. Suara wanita misterius itu terdengar di antara langit dan bumi, dan banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Murid pribadi yang lain. Berapa banyak murid yang diterima Peerless Sage King? Orang-orang di pavilion Wan Jianyi memiliki ekspresi jelek. Orang-orang di Aceron Hall dan Great Desolation Mansion juga tampak muram. Sialan, mereka terlalu ceroboh. Mereka telah meremehkan Peerless City. Mereka tidak menyangka kota tanpa tanding ternyata punya begitu banyak orang jenius yang terpendam. Yu Ruo berdiri di kehampaan dan berkata dengan dingin, Wan Jianyi, kamu bilang kamu ingin bertarung sebagai satu tim. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Saat dia berbicara, badai jiwa yang amat kuat melanda. Wan Jianyi meraung dan mengaktifkan tubuh Wan Jianyi untuk mempertahankan dirinya. Lu Suansin juga menggunakan teknik pedang langit hitam untuk menutupi tubuhnya. Enam orang suci pedang yang terluka juga ingin membela diri. Namun tak lama kemudian, gelabela mereka retak dan jiwa mereka hancur. Apakah mereka sudah mati? Wan Jianyi menggertakan giginya karena tidak percaya. Jiwa lawannya begitu kuat. Orang-orang di luar juga tercengang. Jiwa orang ini mungkin berada di tahap tengah alam suci yang mulia. Lin Suan juga terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Bahkan mata ilahi rahasia surgawinya pun merasakan tekanan. Dia tidak tahu teknik mata macam apa yang dikembangkan pihak lain. Kakak seniornya telah menampung begitu banyak orang jenius. Dia tidak tahu tentang itu sebelumnya. Benar, kompetisi tim. Liu Yuan juga tertawa. Sepertinya kita sudah lama tidak bertarung. Sudah waktunya untuk memberi tahu mereka betapa hebatnya kita. Wan Jianyi sangat marah. Lelucon macam apa ini? Dia ingin bertarung sebagai satu tim karena mereka punya keuntungan. Namun, sekarang, pihak lain memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Jika mereka ingin bertarung sebagai satu tim, itu akan sangat merugikan. Jadi dia mendengus dan menatap Lin Suan. Nak, bukankah kamu ingin bertarung satu lawan satu? Aku beri kau kesempatan. Ayo. 4245. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau ingin bertarung dalam pertempuran kelompok karena kau memiliki keunggulan dalam jumlah. Sekarang karena kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, kamu ingin bertarung satu lawan satu. Kamu pikir kamu siapa? Lin Suan mencibir. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Wan Jianyi ini benar-benar terlalu hina. Ya, dulu aku mengira dia pendekar pedang yang sombong, tapi aku tak menyangka dia begitu jahat. Mendengar ini, orang-orang di pavilion 10 ribu pedang memasang ekspresi jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena apa yang dilakukan Wan Jianyi sekarang adalah yang paling bijaksana. Wan Jianyi juga mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan apapun, apakah itu hina atau tidak tahu malu, yang penting dia bisa menang. Jadi dia berkata, bagaimana aku tahu kamu tidak berani melakukannya. Berusaha memancingku. Lin Suan tertawa. Bagus sekali, aku akan tertipu. Aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan berjalan keluar, menyebabkan banyak orang tercengang. Otak si gila pedang ini pasti rusak. Dia malah ingin bertarung satu lawan satu saat ini. Dia terlalu sombong. Bahkan Liu Yuan dan Yu Ruo pun tercengang. Namun, ketika mereka melihat senyum percaya diri di wajah Lin Suan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Lin Suan berjalan keluar. Dia menatap Lu Suan Xin, Lin, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana pendekar pedang terbaik dari pavilion 10 ribu pedang akan dikalahkan olehku. Pada saat itu, aku harap kau akan tunduk padaku. Sialan, jangan sombong. Kakak senior Wan pasti tidak akan kalah. Lu Suan Xin menggertakkan giginya. Lin Suan tersenyum. Oh, begitukah? Karena kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani bertaruh denganku? Kalau aku kalah, aku biarkan kau berbuat semaumu. Tapi kalau dia kalah, kau harus tunduk padaku. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar tercengang. Si gila pedang ini tampaknya tidak sedang bercanda. Mungkinkah dia serius? Lelucon macam apa ini? Dia terlalu sombong. Jika Raja Suci yang melakukan ini, semua orang tentu akan bersedia. Tetapi seorang pemuda, dan seorang santo kecil pada saat itu, tampak sedang bercanda tidak peduli dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Yu Ruo juga tercengang. Cahaya hitam dan putih mekar di matanya, menyelimuti Lu Suan Xin. Saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah dia memiliki tubuh roh pedang? Tubuh roh pedang, Liu Yuan juga tercengang. Banyak orang gempar. Ini tidak mungkin, ini juga tubuh yang mengerikan di alam semesta. Siapa yang mengira bahwa pavilion sepuluh ribu pedang benar-benar akan menemukannya? Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka menggertakan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Sialnya, bukan cuma kena tamparan di mukanya, rahasianya pun terbongkar. Lu Suan memang memiliki roh pedang di dalam hatinya, yang juga merupakan fisik yang langka. Terlebih lagi, prestasinya dalam ilmu pedang sangatlah mengerikan. Prestasinya di masa mendatang pasti akan berada di atas seorang Raja Suci, jadi dia layak untuk dibina. Awalnya, mereka berencana untuk merahasiakannya. Lagipula, jika rahasia itu bocor, mereka pasti akan menjadi sasaran kota suci lainnya. Namun, dia tidak menyangka Yu Ruo akan mengetahuinya. Adik perempuan, jangan khawatir. Bocah ini jelas bukan tandinganku. Wan Jianyi berjalan keluar dan berkata, Nak, apakah keberani bersumpah demi hati daomu? Mari kita bertarung satu lawan satu. Tidak seorang pun boleh membantu kita. Kenapa dia tidak berani? Lin Suan mencibir. Dia sudah lama ingin bertarung ilmu pedang dengan lawannya. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang ki yang sangat dingin langsung menekan ke bawah. Kecepatannya sangat cepat. Itu juga merupakan teknik pengendalian pedang dari ras naga pedang. Huh. Wan Jianyi mendengus dan juga melambaikan tangannya, dan pedang ki juga dilepaskan. Keduanya bertabrakan, dan hukum pedang dao yang mengerikan menyapu ke segala arah. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar. Lu Suan Sin segera mundur. Di sisi lain, Yu Ruo dan Liu Yuan juga mundur agak jauh, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Lin Suan mengayunkan pedang ki-nya, dan pedang itu berubah menjadi naga pertempuran satu demi satu. Terbang keluar. Ada aura naga dao yang mengerikan pada mereka. Pedang ki ini dapat dengan mudah menembus segalanya. Merasakan bahaya, wajah Wan Jianyi menjadi gelap, dan dia mencibir. Tahukah kamu, pedang di tanganku bernama pedang pembunuh naga. Pedang ini cocok untuk menahanmu. Kekuatan pedang meledak dan semua bayangan pedang terhempas. Cahaya yang mengerikan melesat ke arah tenggorokan Lin Suan. Pedang pembunuh naga adalah senjata Wan Jianyi, dan merupakan pedang terkenal di pavilion pedang segudang. Legenda mengatakan bahwa 8.000 tahun yang lalu, ada seorang santo pedang tertinggi di pavilion pedang segudang yang menghunus pedang ini. Dia membunuh sembilan ahli ras naga tertinggi dan menjadi terkenal di langit berbintang. Oleh karena itu pedang ini diberi nama pedang pembunuh naga. Kemudian, teknik ini diwariskan kepada Wan Jianyi, dan ketika dia menggunakannya sekarang, teknik ini juga sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari tiga ras naga juga tampak muram. Meskipun para ahli ras naga yang terbunuh itu bukan berasal dari ras mereka, mereka tetap saja dari ras naga. Pihak lain menggunakan darah mereka untuk membuat namanya terkenal, jadi wajar saja jika mereka tidak senang. Oleh karena itu, banyak orang mengertakkan gigi, berharap Lin Suan bisa menang. Teknik pengendalian pedang, amarah 8 naga. Lin Suan melambaikan tangannya, dan 8 bayangan pedang muncul di bawah telapak tangannya. Pedang-pedang itu sangat menakutkan. 8 bayangan pedang terus bergetar, dan raungan naga yang sangat mengerikan dilepaskan, bersamaan dengan teknik pernapasannya. Itu sungguh menggemparkan. Pedang ki dari pedang pembunuh naga lawan juga hancur. Pupil mata Wan Jianyi mengecil, dia hanya bisa mencabut pedangnya dan membela diri. Dia terus mundur, dan kekosongan di sekitarnya berubah menjadi lubang hitam. Pedang yang mengerikan. Lu Suan Sin terkejut saat melihat pemandangan ini. Wan Jianyi terpaksa mundur, wajahnya berubah jelek. Kemudian, dia menyerang dengan cepat. Keduanya bertukar pukulan dan itu seperti dua pedang dewa yang saling bertabrakan tanpa henti. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang ilahi pengendali guntur. Wan Jianyi dalam harmoni, dan pedang ki melambai. Di atas sembilan langit, awan gelap mengembun, dan kilat turun. Ia menyatu dengan ki pedang, membentuk aura yang mengerikan dan merusak. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan juga teknik pedang tingkat tinggi dari pavilion Wan Jianyi. Pada saat ini, ia sedang digunakan dan menyerang Lin Suan. Pedang ki Lin Suan terbuka lebar, menangkisnya. Dia telah melihat banyak kekuatan supranatural di Gunung Longhu sebelumnya, dan sekarang semuanya menyatu. Pedang ki yang terbentuk sangat misterius, dan setiap pedang memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Lin Suan mengayunkan lima pedang ki ke langit secara berurutan, menghancurkan semua petir. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar terang dan pedang ki melesat keluar seperti pedang dewa. Dia langsung menyerang Wan Jianyi. Dengan suara, ledakan, pertahanan di tubuh Wan Jianyi langsung terkoyak, dan pedang itu menusuk tubuhnya, meninggalkan bekas pedang. Baju zirah pertempuran naga. Itu adalah baju zirah yang dibentuk oleh ki pedang pembunuh naga milik Wan Jianyi, dan itu sangat kuat. Bahkan para yang mulia suci yang setingkat tidak dapat menghancurkannya, tetapi pada saat ini, dia meraung dengan gila. Hukum pedang di atasnya terus mengalir. Baju zirahnya juga mengeluarkan suara seperti kaca pecah dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat mempercayainya. Lu Suansin menarik nafas dalam-dalam. Wan Jianyi benar-benar terluka. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak sekali orang di luar berseru, dan Wan Jianyi meraung dengan marah. Enyah. Niat pedang yang mengerikan meledak, dan pedang pertempuran Lin Suan langsung hancur. Kemudian, dia menggunakan konvergensi sepuluh ribu pedang, dan tubuhnya bersinar terang, menyembuhkan lukanya. Sambil meraung, dia melesat melintasi langit dan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia menyerbu. Yang menyertainya adalah puluhan ribu sambaran petir. Berdengung. Lin Suan tidak takut sama sekali, dan dia menembakkan pedang terbang yang memenuhi langit untuk melawannya. Tabrakan hebat antara keduanya bagaikan kembang api di langit. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka yang datang dari jauh juga menghentikan langkahnya. Mereka bahkan mundur lagi, karena tidak ada jalan untuk maju. Pertempuran ini sungguh mengerikan. Orang-orang di pavilion Wan Jianyi tidak dapat mempercayainya. Kekuatannya terlalu besar, tetapi Wan Jianyi bahkan lebih mengerikan. Terutama Wan Jianyi yang sekarang sudah menjadi seorang pedang suci, kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Lin Suan hanyalah seorang saint kecil, dan dengan perbedaan kultivasi yang begitu jauh, kekuatan mereka berdua seimbang. Mereka tidak dapat mempercayainya ketika mereka berimbang. Berdengung. Tiba-tiba, pedang ki menghancurkan segalanya dan menyerang tenggorokan Lin Suan. Itu adalah pedang yang tak bermata. Pedang ki ini diam, dan membawa niat membunuh dingin yang menggigit. 4246 Melihat pedang aneh ini, hati Yu Ruo dan Liu Yuan menjadi menegang. Lin Suan tidak berekspresi, dia siap menggunakan segala macam teknik aneh. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan ini, dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya pedang. Pedang itu sunyi. Kemudian, dia membuka dan menutupnya, lalu menyerbu ke depan. Pedang guntur kekaisaran. 10 ribu pedang menghunus petir untuk melawannya. Namun, setelah 10 gerakan, dia mundur lagi. Pedang pengembalian segalanya hampir ditangkis oleh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut bahwa pihak lain dapat menemukan kelemahannya. Lin Suan mencibir. Dia pernah mengolah pedang pengembalian semua sebelumnya, jadi dia tentu tahu di mana kelemahannya. Pada saat ini, dia menyerang lagi. Teknik pedang kekaisaran, raungan delapan naga. Suara pedang mengerikan lainnya terdengar. Pada saat yang sama, Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya lagi. Delapan pedang naga laut. Ini juga merupakan teknik pedang yang tiada taraf. Air laut di antara langit dan bumi melonjak, dan suara naga pun terdengar. Teknik pedang ini sangat luas, dan dilengkapi dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang Wanjianyi yang kembali sangat kuat. Dia menangkis pedang yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, dia menyerang delapan pedang naga laut. Pada saat ini, teknik pedangnya terus menghantam ombak, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Delapan naga laut mengguncang langit dan bumi, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi lautan. Teknik pedang anak air dan hukum pedang terus melonjak. Kombinasi keduanya benar-benar menekan pedang petir ke Kaisaran. Khususnya di bawah teknik pernapasan naga, delapan naga laut tampak hidup kembali. Mereka meraung ke langit, dan kekuatan mereka meningkat. Setiap serangan cukup kuat untuk menjungkir balikan laut. Pada akhirnya, semua petir itu tenggelam sepenuhnya. Ekspresi Wanjianyi berubah. Dia cepat-cepat mundur dan tidak menggunakan pedang petir ke Kaisaran lagi. Bagaimana? Kau bukan tandinganku. Lin Suan mendengus. Lu Suan Sin benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Ekspresi Wanjianyi sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, jangan sombong. Aku akan menunjukkan teknik terhebatku. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk formasi pedang yang kembali menyelimuti langit dan bumi. Apakah kakak senior Wan akan menggunakan formasi pedang berunsur delapan? Lu Suan terkejut dan segera mundur. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia juga merasakan aura di sekitarnya menjadi menakutkan sekali lagi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada formasi pedang surga misterius. Pertama, formasi yang digunakan Wanjianyi disebut formasi pedang delapan fase. Itu juga merupakan formasi pedang yang mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan Wanjianyi berada di atas Lu Suan Sin, jadi kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Formasi pedang delapan kali lipat, langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, danau. Ada delapan dao besar yang berbeda di delapan arah yang berbeda. Dao besar yang terbentuk satu sama lain sangat mengerikan. Pada saat ini, bahkan Yu Ruo dan Liu Yuan pun mengalami perubahan ekspresi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari luar juga berseru. Wanjianyi benar-benar tahu formasi pedang delapan kali lipat. Itu terlalu mengerikan. Bakat orang ini dalam jalan pedang sebenarnya sangat tinggi. Orang-orang dari kota Pirless mengernyitkan alis ketika mendengar keributan itu. Bocah, bisakah kau merasakan kekuatan seni pedangku? Berikutnya adalah kematianmu. Wanjianyi mendengus dan melambaikan tangannya. Formasi pedang delapan kali lipat menari dengan cepat. Langit bergejolak saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun. Seolah-olah seluruh langit menggantung. Inilah pedang surga. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika seseorang terkena, mereka pasti akan hancur menjadi kabut berdarah. Lin Suan mendengus dan menyerang dengan seni pedangnya. Pada saat yang sama, tanah retak terbuka. Pedang bumi melesat keluar dan menyatu dengan langit dan bumi, menyegel Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan dipaksa mundur. Darah dan kinya bergejolak. Melihat kejadian ini, Wanjianyi tertawa. Nak, kau lihat ini. Inilah perbedaan di antara kita. Kau bahkan bukan seorang yang mulia. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Mata Lin Suan berbinar. Formasi pedang delapan kali lipat. Itu menarik. Tampaknya Anda sedikit lebih kuat dari yang saya kira. Tapi lalu kenapa? Mata Lin Suan memancarkan cahaya pedang yang dingin. Kalau begitu, akan kutunjukkan seni pedangku. Saat ia berbicara, lima hukum logam, kayu, air, api, dan tanah muncul di tubuhnya. Mereka melonjak dengan cepat. Formasi pedang lima elemen. Lima jenis pedang Kidau Agung mengalir di sekelilingnya. Masing-masing sangat tajam. Mereka saling berpadu dan berlipat ganda tanpa henti. Pedang api. Lin Suan menyerang dengan pedangnya. Api yang mengerikan terbang keluar dan menelan sembilan surga. Itu bertabrakan dengan pedang surga milik pihak lain. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya. Hukum air yang tak terbatas juga melonjak dan membentuk pedang air. Pedang itu berubah menjadi lautan tanpa batas dan bertarung melawan pedang bumi milik pihak lain. Keduanya bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah bentrokan antar dao besar yang berbeda. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bentrokan formasi pedang yang berbeda. Kekuatan ledakan itu membuat semua orang tercengang. Mereka yang menonton pertempuran di luar berseru lagi. Mereka awalnya mengira Lin Suan pasti sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan juga mempunyai formasi. Dia benar-benar menguasai hukum lima elemen dan menggabungkannya. Beberapa orang mengerutkan kening. Si gila pedang ini benar-benar sulit dihadapi. Wajah Wan Jianyi juga dingin. Lima elemen yang digabungkan. Mengapa dia merasa itu begitu familiar? Jika dia ingat dengan benar, ada seorang anak menjijikkan yang tahu lima elemen. Dia tidak menyangka akan melihat hukum serupa saat ini. Mungkinkah orang ini si bocah nakal itu? Keraguan muncul dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Mustahil, orang menjijikan itu sudah diserang oleh Raja Bijak. Dia pasti akan mati. Tidak mungkin dia dapat bertahan hidup. Langit berguncang dan bumi berguncang. Suara benturan keras terdengar. Lin Suan menangkis serangan lawan. Lalu, katanya, formasi pedangmu juga tidak begitu bagus. Sekarang giliranku. Pedang air, laut. Saat suaranya memudar, pedang air yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berubah menjadi lautan mengerikan yang menelan seluruh area. Pada saat ini, daratan yang tak terbatas itu sepenuhnya tertutup oleh lautan. Itu berubah menjadi lautan. Ia memancarkan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menelan segalanya. Bahkan mereka yang berada sangat jauh pun berubah. Wajah mereka pun berubah. Sungguh mengerikan. Siapa sebenarnya yang menyerang? Mata mereka berubah merah saat mereka melihat kekejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Laut bergelora, membentuk banyak pusaran air yang menelan Wan Jianyi. Ia ingin menyegel Wan Jianyi. Wan Jianyi mendengus. Bumi retak dan menyerap air laut dengan gila-gilaan. Keduanya kembali menemui jalan buntu. Pada saat yang sama, dia mencibir. Apakah menurutmu aku tidak punya air? Formasi pedang delapan kali lipat juga mengandung hukum air. Pada saat ini, hukum airnya juga melonjak keluar dan bertabrakan dengan pedang air linsuan. Pada saat yang sama, hukum api juga melonjak keluar. Keempat hukum langit, bumi, air, dan api semuanya muncul. Itu menekan formasi pedang lima elemen linsuan. Linsuan menggunakan hukum bumi dan hukum emas untuk memblokirnya. Pedang ki dari kedua hukum itu saling beradu lagi. Pada saat yang sama, hukum kayu menutupi langit dan menutupi bumi. Kelima elemen bersatu dan menekan pihak lain lagi. Wajah Wan Jianyi dingin. Dia berteriak marah. Antara langit dan bumi, puluhan ribu petir meledak. Kekuatan mengerikan itu menyapu semuanya. Hukum kayu langsung ditekan. Nak, itu tidak berguna. Ki pedang kayumu tidak dapat menangkis pedang petirku. Seperti yang diduga, hukum yang dibentuk oleh ki pedang kayu terus-menerus hancur. Formasi pedang lima elemenmu hanya memiliki lima jenis hukum, sedangkan formasi pedang delapan kali lipatku memiliki delapan jenis hukum. Apa ada gunanya kau lawan aku? Wan Jianyi meraung. Badai mengerikan lainnya bertiup. Hukum ke-6 muncul dan sepenuhnya menekan formasi pedang lima elemen. 4.247 Badai yang mengerikan melanda daerah sekitarnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Semua orang terkejut. Formasi pedang delapan kali lipat terlalu kuat. Itu adalah teknik Wan Jianyi yang paling mengerikan. Pada saat ini, teknik pedang dan hukum Wan Jianyi semuanya terintegrasi ke dalam formasi. Si gila pedang ini akan kalah kali ini. Iya, dia seharusnya bangga bisa bersaing dengan Wan Jianyi dalam waktu yang lama. Sekarang dia masih seorang saint kecil. Jika dia tumbuh menjadi saint yang mulia, dia mungkin bisa mengalahkan Wan Jianyi. Diskusi terdengar silih berganti. Tentu saja, ada juga yang mencibir. Apakah menurutmu dia masih bisa pergi hidup-hidup? Hari ini adalah hari kematiannya. Lin Xuan memang tertekan, tetapi dia tidak takut. Dia pun tertawa. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya angin dan guntur? Sayangnya, saya juga memiliki dua jenis hukum. Seperti yang diduga, hukum angin dan guntur meletus di sampingnya pada saat yang sama. Sekali lagi, dia memblokir enam hukum pihak lain. Pada saat ini, dua pedangki bertabrakan sekali lagi. Kekuatan besar itu menyebabkan kekosongan itu runtuh terus-menerus, dan banyak retakan besar muncul. Seluruh dunia mulai berguncang hebat. Mundur cepat. Lu Suan Sin, Yu Ruo, dan yang lainnya juga segera mundur. Bocah tak berguna, kenam jenis hukumku saling independen satu sama lain. Kekuatan formasi pedang delapan kali lipat tidak terbatas, dan Anda hanya memiliki lima hukum unsur. Hukum angin dan guntur tidak dapat diintegrasikan ke dalam teknik pedang Anda sama sekali. Wan Jianyi mencibir. Dia melepaskan kekuatannya lagi, ingin menjungkir balikan seluruh dunia. Kekuatan itu memancarkan aura primordial. Yu Ruo dan Liu Yuan juga sedikit khawatir karena Wan Jianyi benar. Lin Suan mendengus dingin. Siapa yang bilang aku masih punya formasi pedang lima elemen? Formasi saya saat ini disebut formasi tujuh pedang pembantai. Rasakan kekuatan teknik pedangku. Lin Suan mengeluarkan raungan ketika tujuh jenis hukum melonjak terus-menerus, meletus dengan kekuatan tak terbatas. Langit dan bumi terbelah, dan ada kekuatan dahsyat yang tampaknya melintasi waktu dan ruang. Pada saat ini, ketujuh hukum tersebut terhubung, dan masing-masing hukum memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Mereka sama mempesonanya dengan pedang dewa. Tidak mungkin, formasi anak ini bahkan lebih kuat. Semua orang berseru. Wan Jianyi juga terdorong ke belakang dan memuntahkan setegup darah. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Jadi bagaimana jika itu adalah formasi tujuh pembantaian? Formasi pedang delapan kali lipat. Bangkitlah untukku. Dua hukum terakhir juga meletus, hukum gunung dan hukum danau. Di antara langit dan bumi, puluhan ribu gunung mengelilingi daratan. Tanah telah berubah menjadi rawa, yang sangat aneh. Pada saat ini, delapan hukum berputar satu sama lain, menghancurkan segalanya dan kembali menyelimuti formasi tujuh pedang pemusnahan. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Lu Suansin sangat gugup. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Dari jauh, Liu Yuan bertanya, bagaimana menurutmu? Mata Yu Ruo berwarna hitam dan putih. Matanya memancarkan cahaya yang sangat aneh. Dia berkata sambil mengerutkan kening. Tidak bagus, formasi pedang delapan kali lipat benar-benar mengerikan. Delapan jenis hukum tersebut menyatu dan melahirkan aura kekacauan. Apa? Ekspresi Liu Yuan berubah saat mendengar itu. Aura kekacauan, bagaimana itu mungkin? Apakah Wan Jianyi ini mampu menggabungkan delapan seni pedang hingga sejauh itu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seperti yang diharapkan, delapan jenis hukum saling berputar. Sinar pedang yang kacau langsung diaktifkan oleh Seven Kills Swat Array dan menebas Lin Suan. Dengan suara berdenting, Lin Suan terlempar. Luka pedang muncul di tubuhnya saat ia memuntahkan setegup darah. Tidak bagus. Para penonton pun berseru kaget. Apa itu tadi? Beberapa dari mereka terkejut. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga terkejut. Mereka bersorak gembira. Sinar pedang yang kacau itu benar-benar terkondensasi menjadi sinar pedang yang kacau. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak menyangka kekuatan Wan Jianyi begitu dahsyat. Para penonton semakin terkejut saat mendengar itu. Kekacauan adalah aura asal mula langit dan bumi. Sungguh mengejutkan bahwa orang ini benar-benar dapat mewujudkannya. Orang-orang dari kota Wushuang memiliki ekspresi jelek. Tidak bagus, si gila pedang dalam bahaya. Raja Sage Wushuang juga mengerutkan kening. Adik kecil, bagaimana kamu akan menghalanginya? Lin Suan merasakan perubahan pada energi pedang lawannya. Matanya juga berbinar. Aura ini bukanlah aura dari delapan jenis hukum. Itu adalah aura dari perpaduan hukum. Nak, kamu terkejut. Biarku beritahu, ini adalah sinar pedang yang kacau. Kau tidak bisa menangkisnya sama sekali. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Sinar pedang yang kacau. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Itu memang sangat kuat. Apakah lawannya sudah mampu menggunakan energi pedang seperti itu? Pada saat yang sama, pertempuran itu menarik perhatian para ahli dari seluruh dunia. Mereka yang semula tersebar, kini telah berkumpul semua. Ketika mereka melihat sinar pedang yang kacau, mereka semua tercengang. Wan Jianyi ini terlalu kuat. Beberapa ahli dari kota Wushuang mengerutkan kening. Mata Cao Tian Sheng juga berbinar. Di sisi lain. Gu Feng berdiri di kehampaan, terombang ambing. Dia memang musuh yang tak tertandingi. Gumamnya dalam hati. Qin Xianer, Guan Changhai, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelaslah bahwa kekuatan Wan Jianyi melampaui harapan semua orang. Mungkinkah orang ini mengalami terobosan sementara dan menyatukan sinar pedang yang kacau? Swat maniak ini sudah tamat. Diskusi terdengar di mana-mana. Tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Lin Suan akan mampu menahan serangan itu. Saudara Suan. Murong King Cheng juga datang. Dia menonton dari jauh, dan hatinya juga berdebar-debar. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Energi pedang yang kacau. Tampaknya dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sejujurnya, dia ingin menyembunyikan sebagian kekuatannya. Tetapi kekuatan Wan Jianyi membuatnya mustahil baginya untuk bersembunyi. Kalau begitu, mari kita bertarung. Apa? Apakah kamu masih ingin melawan aku? Wan Jianyi menggelengkan kepalanya. Kau sama sekali bukan lawanku. Kau tidak bisa menangkis serangan pedangku yang kacau. Wan Jianyi mendorong formasi pedang delapan kali lipat dan menyerbu. Yu Ruo dan Liu Yuan mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Haruskah mereka bergerak? Lagi pula, pihak lain telah bergabung sementara dengan kubu kota Wushuang mereka. Mereka tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk bergerak. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya. Di sekitar tujuh hukum asli, muncul hukum lain. Hukum yang seterang sinar cahaya menerangi sembilan langit seperti matahari. Begitu muncul, ia menerangi seluruh langit. Banyak sekali orang yang terkejut. Anak ini ternyata punya hukum. Hukum ke delapan telah muncul. Namun itu masih belum cukup. Jika hanya delapan hukum, itu tidak akan mampu menghalangi formasi pedang delapan kali lipat. Lagi pula, pihak lain telah menggabungkan delapan hukum untuk membentuk sinar pedang yang kacau. Benar saja, Wan Jianyi juga tercengang. Apakah kamu masih punya kartu truf? Tapi kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dia bergegas mendekat dengan lebih cepat. Lin Suan, di sisi lain, terus melambaikan tangannya. Setelah hukum ke delapan, hukum ke sembilan muncul. Itu adalah hukum yang gelap gulita. Begitu hukum itu muncul, semua orang merasakan tubuh mereka bergetar dan darah mereka membeku. Rasanya seperti nyawa mereka akan direnggut. Hukum ke sembilan telah muncul. Terlebih lagi, itu adalah hukum dingin yang sangat menakutkan. Orang ini benar-benar menguasai sembilan hukum. Semua orang terkejut. Siapakah sebenarnya si gila pedang ini? Itu terlalu menakutkan. 4.248 Yu Ruo dan Liu Yuan juga tercengang. Mereka awalnya mengira Lin Suan telah kalah, tetapi sekarang tampaknya itu belum tentu terjadi. Karena itu, mereka berdua tidak melakukan tindakan apapun. Mata Cao Tian Sheng berbinar, apakah dia akan bertarung sekuat tenaga? Dia berbisik. Murong King Cheng juga gugup. Tampaknya Lin Suan tidak berniat menahan diri sama sekali. Setelah hukum matahari dan kematian muncul, Lin Suan tidak berhenti. Sebaliknya, ia membiarkan kedua hukum itu menyatu. Mereka membentuk diagram Tai Chi. Apa itu? Melihat kejadian itu banyak yang berseru-seru, bahkan pupil mata sebagian orang mengecil. Bagaimana itu mungkin? Ikan Yin Yang. Mungkinkah itu hukum Yin dan Yang? Orang ini benar-benar mengetahui jenis hukum sumber asal. Semua orang menjadi gila. Bagaimana mungkin, Wan Jianyi juga berhenti, tampak sangat terkejut. Formasi pedang lima elemen dan hukum Yin dan Yang. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah Anda orang itu? Apakah kamu tidak mati? Dia benar-benar terlalu terkejut. Semakin banyak pihak lain menggunakannya, semakin ia merasa bahwa pihak lain itu adalah orang itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah si gila pedang ini mempunyai identitas lain? Beberapa orang berdiskusi dengan bersemangat. Namun, ekspresi beberapa orang menjadi sangat jelek. Mereka memikirkan seseorang, seseorang yang seharusnya tidak ada. Mungkinkah itu kamu? Kamu belum mati? Wan Jianyi berteriak dingin. Lin Xuan mencibir dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggunakan sembilan hukum secara ekstrim. Sembilan kesengsaraan. Sembilan hukum turun dari langit seperti sembilan kesengsaraan surgawi, menyerang formasi pedang delapan kali lipat. Kedua belah pihak kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Formasi pedang delapan kali lipat berhasil ditumpas. Wan Jianyi sangat marah dan dengan cepat menembakkan cahaya pedang yang kacau. Lin Xuan juga menembakkan cahaya pedang yinyang. Keduanya seperti dua pedang dewa yang dapat melahap langit dan membelah bumi. Dia memblokirnya. Anak ini benar-benar memblokirnya. Ketika para penonton melihatnya, mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah pedang ki yang kacau. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka tidak menyangka pihak lain mengetahui energi pedang yinyang. Seruan terdengar satu demi satu. Namun, ekspresi beberapa orang menjadi sangat jelek. Misalnya, mata Sage King Sky Soar, Sage King Desolate Heaven, dan Sage King Silver Course bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Wajah Sage King Sage King Silver Course dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin? Apakah orang itu? Namun, orang itu sudah dibunuh olehnya. Dia masih belum yakin. Berengsek. Wan Jianyi juga meraung tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah melepaskan cahaya pedang kekacauannya, dia masih tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Kekacauan menghancurkan surga. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Formasi pedang delapan kali lipat dengan cepat menyatu, dan cahaya pedang yang kacau menjadi semakin mengerikan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki sembilan kesengsaraan? Aku masih bisa membunuhmu. Begitukah? Lin Suan melepaskan kekuatan sembilan hukum dengan lebih mengerikan, menghalangi cahaya pedang caotik. Katanya pada saat yang sama. Apakah kau pikir formasi pedang delapan kali lipatmu benar-benar sekuat itu? Hari ini, saya akan menjelaskannya untuk Anda. Pada titik ini, sila lain mengalir keluar dari tubuhnya. Itulah hukum pedang, yang luar biasa menakutkannya. Begitu muncul, ia disertai dengan raungan naga yang keras dan jelas. Seolah-olah seekor naga suci telah dibangkitkan. Hukum ke-10 telah muncul. Banyak orang tercengang. Satu orang benar-benar menguasai 10 jenis hukum. Seberapa hebatkah itu? Penambahan hukum 10 lonceng menyebabkan formasi pedang berubah sekali lagi. Lin Suan meraung ke segala arah. Itu bagaikan pedang yang tak tertandingi. Pembunuhan mutlak semua pihak. Ledakan, ledakan. Kekuatan roh pedang naga agung juga meletus pada saat ini. Bayangan pedang berbentuk naga langsung menebas, bertabrakan dengan pedang kicaotik. Dentang. Formasi pedang 8 kali lipat akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan cahaya pedang kicaotik pun terlempar. Formasi pedang 8 kali lipat hancur, dan tubuh Wan Jianyi terbelah. Mustahil, kan? Semua orang yang melihat kejadian ini tercengang. Orang-orang di pavilion Wan Jianyi bersorak dengan gila. Formasi pedang 8 kali lipat dikalahkan. Berengsek. Pada saat yang sama, beberapa orang berseru. Anak itu tidak mati. Ketiga raja bijak itu tiba-tiba berdiri, dan cahaya yang amat menakutkan keluar dari mata mereka. Orang-orang di kota tanpa tanding juga tercengang. Lin Suan masih hidup. Dan kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Apa, Lin Suan? Apakah Anda berbicara tentang Lin Woody? Ya Tuhan, bukankah dia dibunuh oleh diagram daumata air kuning milik Raja Petapa Mayat Perak? Bagaimana dia masih hidup? Pada saat ini, semua orang menjadi gila ketika mendengar berita ini. Legenda mengatakan bahwa Lin Suan dipukul oleh Raja Bijak. Jika seorang santo kecil terkena serangan Raja Bijak, jiwanya pasti akan hancur. Namun sekarang, Lin Suan telah keluar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin, Raja Sage melonjak mengerutkan kening dan menatap Raja Sage mayat perak? Raja Petapa mayat perak mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu. Aku memang memukulnya. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf? Itu benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Seruan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar dari dalam ruang yang retak itu. Misalnya, orang-orang di istana mata air kuning, rumah besar terpencil, dan bahkan pupil mata gufeng menyusut. Wajah mereka menjadi gelap. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Benar, ini aku. Aku masih hidup. Kenapa kau tidak menduganya, kan? Pada saat yang sama, tatapannya menembus kehampaan, seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Raja mayat perak, kau menyerangku tanpa mempedulikan apapun saat itu. Hari ini, aku akan membuat istana mata air kuning membayar harga yang menyakitkan. Dan kau, kota iblis dan rumah besar terpencil, tak seorang pun akan kubiarkan lolos. Suara Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Seorang jenius seperti itu telah bertahan di tangan Raja Bijak dan telah kembali. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tak seorang pun berani membayangkan. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka tercerahkan. Tidak heran dia begitu menentang kota iblis dan kota suci lainnya. Jadi ini alasannya. Sialan, orang-orang di istana mata air kuning menggertakkan gigi mereka. Kota-kota suci lainnya juga geram. Di sisi lain, orang-orang di kota Wushuang sangat bersemangat. Sudut mulut Raja Bijak Wushuang melengkung membentuk senyum. Akhirnya, dia mengungkapkan identitasnya. Karena itu masalahnya, tidak perlu menahan diri. Sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Lu Suan Sin benar-benar tercengang. Dia selalu mengira bahwa lawan terbesarnya di masa depan adalah kakak senior Wan Jianyi. Namun, dia tidak menyangka bahwa kakak seniornya yang bagaikan dewa akan kalah. Dia bahkan kalah dari Minor Sein. Apakah lelaki ini adalah Invincible Lin yang legendaris? Dia menatap ke depan, jantungnya bergetar. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin. Wan Jianyi telah kalah. Apakah kamu akan menyerah padaku? Wajah Lu Suan Sin menjadi pucat. Menyerah padanya, dia tidak mau. Namun, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Kabut darah yang pecah berubah menjadi sosok Wan Jianyi lagi. Wajahnya pucat. Jelas terlihat bahwa dia terluka parah. Namun, dia tidak mati. Seluruh tubuhnya tampaknya telah menyatu dengan formasi pedang delapan kali lipat. Ada juga aura kekacauan di sekelilingnya. Itu benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Wan Jianyi meraung dengan gila. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Kamu masih hidup. Sambil berbicara dia menyerang lagi. Formasi pedang delapan menyerang dengan ganas. Wan Jianyi terus memuntahkan darah. Sialan. Hentikan. Orang-orang dari pavilion Wan Jianyi bergegas mendekat. Ingin menghentikan mereka. Namun, pada saat ini, Yu Ruo dan Liu Yuan juga bergerak. Mengapa? Apakah Anda ingin bertarung sebagai sebuah tim? Kamu pikir kita udara? Liu Yuan mendengus. Ribuan gunung terbang menjauh. Ribuan ilusi gunung muncul. Bila-bila cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berhamburan di kehampaan. Ribuan jalan, semua jejak orang menghilang. Raungan mengerikan lainnya terdengar. Kemudian, aura penghancur menyerbu ke arah orang-orang di pavilion Wan Jianyi. Orang-orang itu meraung dengan gila dan melawan. Banyak dari mereka yang muntah darah dan terpental. Tentu saja, ada juga yang berlarian keluar. Lagipula, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah para ahli. Beberapa ahli bergegas keluar dan menyerang kedua orang itu. Pada saat yang sama, ada sosok-sosok mengerikan bergerak di kejauhan. Jelas, pavilion Wan Jianyi bukan satu-satunya kota suci. Kota suci lainnya juga telah bergerak. 4.249 Kou ingin bertarung. Yu Ruo meraung saat mata hitam putihnya berputar. Sebuah piring tinta hitam dan cahaya putih berputar di langit saat jiwa-jiwa yang menakutkan bergegas keluar. Waktu di sekitarnya tampak berubah menjadi hitam dan putih karena semua orang ditarik ke dalam ilusi jiwa yang aneh. Mereka merasakan dampak yang sangat besar pada jiwa mereka. Memancing sendirian, sungai bersalju dingin. Liu Yuan membentuk segel dengan telapak tangannya dan es di sekitarnya mulai berembus. Mereka yang terperangkap dalam ilusi itu membeku. Mereka hancur oleh ilusi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba segala macam tangisan menyedihkan terdengar. Cepat, serang, kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Acheron Hall mencapai kita. Hukum yang tak terhitung jumlahnya ditegakkan. Di sisi lain, orang-orang dari Myriad Demon City juga menyerang. Semua jenis binatang iblis meraung di antara langit dan bumi. Bahkan ada banyak orang dari Great Desolate Mansion yang memanggil sosok-sosok tandus. Mereka menyerang. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi saat banyak orang menyerbu ke arah Yu Ruo dan Liu Yuan. Beberapa di antara mereka menyerang Lin Suan karena mereka merasa dia lebih berbahaya dan mereka harus segera menyingkirkannya. Lu Suan Sin membentuk formasi pedang Suan Tian untuk menghalangi mereka. Sejujurnya, dia tidak ingin menggertak Wan Jianyi dengan jumlah. Namun, jika dia tidak menyerang sekarang, Wan Jianyi mungkin akan terbunuh. Berdengung. Formasi pedang Suan Tian kembali meletus dengan kekuatan tak terbatas. Formasi ini bekerja sama dengan formasi pedang delapan kali lipat untuk menahan formasi sepuluh pedang tertinggi milik Lin Suan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh indah turun dari langit. Murong King Cheng muncul dan bertarung dengan sembilan tebasan Kun Lun melawan pedang putih Suan Tian. Kedua sosok rupawan itu beradu. Lin Suan mendengus. Wan Jianyi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Formasi sepuluh pedang tertinggi meletus, menyebabkan Wan Jianyi muntah darah lagi saat tubuhnya retak. Berengsek. Wan Jianyi meraung. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Suan. Dia tidak dapat mempercayainya dan hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Cepatlah datang. Dia meraung karena ingin mencari pertolongan. Lima orang dari paviliun pedang miriat bergegas mendekat. Mereka melepaskan teknik pedang mereka yang tak tertandingi dan niat membunuh mereka melonjak. Lin Suan meraung marah saat ia melepaskan sepuluh jenis hukum sihir dan menyerang dengan ganas. Dengan sekali tebasan pedangnya, kelima orang itu tertembus seluruhnya oleh Ki Pedang. Jiwa mereka hancur. Pada saat ini, orang-orang dari miriat Dimensity dan Acheron Hall juga menyerang. Delapan siluet menyerbu ke arahnya. Lin Suan meraung saat roh pedang naga agung meletus sepenuhnya. Sepuluh jenis hukum, formasi sepuluh pedang terhebat. Pada saat ini, Lin Suan bagaikan dewa pembantai yang tiada taraf. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya, dan dia sangat sombong. Para penonton di luar semua tercengang. Kehebatan pertempuran macam apa ini? Apakah bocah ini mencoba menentang surga? Tubuh Wan Jianyi menegang lagi. Jika bukan karena formasi pedang delapan kali lipat dan cahaya pedang kekacauan primal, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Meski begitu, situasinya masih sangat berbahaya. Dia bisa saja dihancurkan oleh formasi pedang lawannya kapan saja. Dua pedang desolate turun dari langit. Tiga diagram mata air kuning di depan mereka terus berputar. Dua setan besar di belakang dengan cepat menyerang. Surga. Ki dan darah Lin Suan bergolak karena serangan itu. Sekarang setelah dia mengungkapkan identitasnya, dia tidak lagi menyembunyikannya. Tubuh Dewa Sembilan Yang, cahaya kemasan membuatnya tampak seperti Dewa Perang Emas. Dia memblokir kekuatan itu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kembali ki pedangnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Peng. Pada akhirnya, dia menggunakan formasi sepuluh pedang terkuat yang kuat untuk menghancurkan formasi delapan pedang terkuat dan menembus tubuh Wan Jianyi. Wan Jianyi menggunakan cahaya pedang caotik untuk bertahan, tetapi tubuhnya hancur total. Aura roh pedang naga agung membuatnya mustahil untuk pulih. Pada akhirnya, cahaya pedang caotik melindungi kepalanya. Sialan, selamatkan aku. Wan Jianyi benar-benar ketakutan. Ini adalah harapan terakhirnya. Kalau jiwanya hancur, dia tidak akan bisa hidup kembali. Dengan teriakan, cahaya pedang kekacauan terlempar lagi. Semua orang menjadi gila. Tetapi pada saat ini, celah spasial muncul di langit dan menelannya. Pedang Lin Suan juga meleset. Pedang itu menembus kekosongan dan tidak mengenai kepala lawan. Apakah dia lolos? Mustahil. Lin Suan menggunakan mata dewa tingkat surga. Pada saat ini, dia menatap sebuah sosok. Sosok samar turun dari langit dan berdiri di sana, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Gu Feng. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Gu Feng adalah seorang jenius elemen luar angkasa. Dialah yang menggunakan kemampuan ilahi agung kekosongan untuk menyingkirkan kepala lawannya. Kenapa? Apakah kau ingin menyelamatkannya? Tanyakan pada pedang di tanganku apakah dia setuju? Suara Lin Suan dingin. Di sisi lain, banyak retakan spasial muncul di tubuh Gu Feng. Tubuhnya tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan dunia. Aura yang mengerikan menyebar. Keduanya saling berhadapan, sementara orang-orang di sekitarnya sedang berkelahi. Yu Ruo, Liu Yuan, Murong Qing Cheng, dan orang-orang di sekitarnya menyerang, membentuk serangan yang mengerikan. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitar mereka, jadi mereka secara bertahap ditekan. Murong Qing Cheng mendengus dan melepaskan cahaya Kunlun. Seketika itu juga warga pavilion Kunlun di kejauhan segera datang menolong. Namun itu tidaklah cukup. Kali ini, pihak lain memiliki setidaknya empat kota suci, sementara mereka hanya memiliki dua kota suci. Untungnya, Murong Qing Cheng dan yang lainnya semuanya adalah ahli tingkat atas, jadi mereka dapat bertarung melawan banyak orang sekaligus. Itulah sebabnya mereka menemui jalan buntu. Wajah orang-orang di empat kota suci menjadi sangat buruk. Mereka telah menderita kerugian besar. Di sisi lain, pihak lain hanya mengalami luka ringan. Tak satupun dari mereka yang meninggal, yang membuat mereka menjadi gila. Lu Suan Xin juga mundur, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kerumunan itu bubar, membentuk konfrontasi. Mereka semua melihat ke depan. Di depan, Lin Suan dan Gu Feng saling berhadapan. Aura di tubuh mereka semakin menakutkan. Terutama sepuluh jenis hukum di tubuh Lin Suan, yang berubah menjadi sepuluh pedang dewa dan menyapu ke segala arah. Bahkan penduduk empat kota suci pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lainnya hanyalah seorang santo kecil, tetapi kekuatan pedangnya dapat dengan mudah membunuh mereka. Gu Feng bahkan lebih menakutkan. Xin Soverein lainnya tidak dapat melawannya. Namun, dia tampak baik-baik saja. Belasan retakan besar muncul di sekelilingnya, menghancurkan kekosongan itu. Semua kipedang yang mengerikan detailannya. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya diasingkan ke dalam kehampaan. Lin Suan tidak bertindak gegabuh karena teknik luar angkasa itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, pihak lainnya berasal dari klan Monarch. Dia pasti telah mengolah void scripture. Mungkin lebih mengerikan daripada formasi pedang delapan kali lipat milik Kuan Jianyi. Di sisi lain, Gu Feng juga tidak bertindak. Sejujurnya, meskipun dia memiliki teknik ruang yang sangat kuat, teknik ruang itu terlalu kuat. Namun, hukum pihak lain terlalu kuat. Bahkan hukum itu dapat berubah menjadi citra Yin Yang, yang benar-benar mengejutkannya. Lin Suan, bagus sekali. Kamu tidak mati. Sepertinya kita akan bertempur pada akhirnya. Namun tidak sekarang. Lain kali, tubuh Gu Feng perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Lin Suan berkata dengan dingin, aku akan menunggumu kapan saja. Ketika Gu Feng menghilang, wajah orang-orang di empat kota suci menjadi lebih buruk. Liu Yuan dan yang lainnya menghela napas lega. Gu Feng ini tidak sederhana. Dia adalah raja angkasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja. Yu Ruo juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Mata hitam dan putihnya merasakan dengan saksama. Dia lalu berkata, dia seharusnya pergi. 4.250 Meskipun Gu Feng telah pergi, orang-orang dari empat kota suci besar masih ada di sini, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah mengirimkan sinyal, dan semakin banyak ahli akan datang untuk mendukung mereka. Benar saja, banyak sosok bermunculan di sekitarnya, dan beberapa di antaranya luar biasa kuat. Seekor kera iblis berjalan keluar dari sisi kota iblis segudang dengan aura yang menakutkan. Dengan hentakan kakinya, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah dan mengubah tanah menjadi ngarai. Beberapa sosok menakutkan juga datang dari grid desolate mansion, dan salah satunya adalah seorang pria parubaya yang membawa peti mati perunggu. Itu sungguh aneh. Penampilannya mengejutkan banyak orang. Selain itu, enam orang ahli dari Acheron Hall juga datang, dan dua di antaranya sangat aneh. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan wanita itu mengenakan gaun putih. Keduanya tampak sangat misterius. Aura dingin dari tubuh mereka membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Para ahli dari tiga kota suci agung berdatangan satu demi satu, tetapi moral pavilion pedang segudang agak rendah. Bagaimanapun, Wan Jianyi terbunuh hingga hanya kepalanya yang tersisa, dan dia melarikan diri dengan panik. Bahkan jika dia selamat, dia akan terluka parah. Kepercayaan mereka rusak. Lusuan Xin juga pergi, dan orang-orang yang tersisa juga ketakutan. Namun, orang-orang dari kota Dewa Petir datang. Salah satu dari mereka memegang jalan petir besar, dan itu sangat menakutkan. Mereka mengepung Lusuan dan yang lainnya. Ekspresi Lusuan dingin, dan tampaknya pertempuran yang mengerikan akan segera terjadi. Namun, Liu Yuan mendengus dingin. Apakah mereka benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di pihak kita? Berdengung. Suara Guqin terdengar. Kemudian, hukum yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan, dan seseorang yang membawa Guqin turun. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki aura transcendent. Namun, suara Guqin itu sungguh memukau, dan mereka hampir muntah darah dan mati. Semua orang terkejut. Pakar lain telah tiba. Itu adalah murid keempat Raja Wushuang, Gao Jianfei. Orang yang datang berteriak dengan dingin. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Seseorang yang bagaikan Raja Dewa telah tiba. Dia memandang dengan jijik ke segala arah, menginjak hantu binatang suci, dan cahaya tak berujung mengelilingi tubuhnya. Dia muncul seolah-olah dia adalah seorang raja. Dia berkata dengan dingin, saya adalah murid ketujuh Raja Wushuang, Leng Ao Jun. Semua orang terkejut. Itu adalah dua orang jenius hebat lainnya dari kota Wushuang. Meskipun orangnya tidak banyak, kekuatan mereka luar biasa mengerikan. Hanya sedikit di antara kalian yang berani melawan kami. Seorang wanita berpakaian putih dari istana Aceron mencibir. Tria berbaju besi hitam di sebelahnya juga mendengus dingin, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Benarkah demikian? Mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah ia dapat menahan satu pukulan saja? Suara lain terdengar ketika dua seberkas cahaya melesat melintasi langit. Itu kakak senior Fu. Lin Suan tersenyum. Benar saja, orang yang datang adalah Fu Hongye. Tubuhnya dikelilingi oleh hukum, dan dia bisa menyerang kapan saja. Di sampingnya ada sosok wanita cantik. Ada senyum licik di wajahnya, dan dia tidak menunjukkan rasa takut karena pertempuran yang mengerikan itu. Saya murid kelima Raja Wu Suang, Sangguan Xiaosian. Berdengung. Sen Jingkyu datang ke sisi Lin Suan dan menatapnya. Selain kakak senior Linghu, sebagian besar orang di pihak kita sudah tiba. Jajaran pemain Peerless City sangat kuat. Setiap pemain merupakan tokoh papan atas. Mereka tidak takut menghadapi lima kota suci besar. Kota Wu Suang Anda benar-benar tidak tahu cara hidup. Sekarang, tunduklah dengan patuh dan terima keputusan kami. Wanita berpakaian putih dari istana Aceron berkata dengan dingin. Beranikah kamu menghakimiku? Sangguan Xiaosian keluar. Apa? Kau ingin bertarung satu lawan satu? Wanita berpakaian putih itu juga berjalan keluar. Keduanya berdiri dalam kehampaan. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih menyerang. Pedang Aceron ditebaskan. Pada saat yang sama, gulungan Aceron dan rantai Aceron terbang keluar. Dia menyerang dengan pukulan yang mematikan. Hukum-hukum yang mengerikan dan kekuatan-kekuatan supranatural bermunculan. Sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Semua orang memperhatikan, bertanya-tanya bagaimana Sangguan Xiaosian akan membela diri. Sangguan Xiaosian tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuas emas dan sebuah buku. Seperti seorang sarjana, kuas emas itu menggambar satu demi satu pola dao emas di udara. Hanya beberapa goresan, tetapi membentuk sebuah gambar. Itu adalah seorang guru surgawi yang memegang sebuah rune untuk menekan hantu-hantu di bawah kakinya. Gambar emas ini membawa aura yang luar biasa saat ia bergerak maju. Wanita berpakaian putih itu pada awalnya bersikap meremehkan, tetapi ketika dia merasakan aura dari gambar itu, wajahnya berubah. Dia mundur dengan panik. Aura yang benar sangat efektif untuk melawannya. Tak lama kemudian, semua kekuatan supranatural yang dikeluarkannya hancur. Dia juga menderita akibat benturan dan memuntahkan darah. Saudari! Melihat hal itu, lelaki berbaju hitam itu berteriak marah. Ia menghentakkan kakinya dan bergegas menghampiri. Ia menggambar aliran air hitam dan tombak panjang muncul di tangannya. Ia menusukkan pedangnya ke gambar emas di depannya. Pada saat berikutnya, tabrakan keduanya menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Perlindungan utama surgawi pada gambar emas itu tampaknya telah menjadi hidup. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan rune itu ke arah pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu juga berjaga-jaga. Namun, wanita berpakaian putih itu menyerang lagi. Pedang pembunuh di tangannya menembus rune emas itu. Mereka berdua bergabung untuk menyerang sangguan Xiaosian. Apakah mereka mencoba menindasku dengan angka? Gao Jianfei berjalan mendekat dari belakang. Dia mengeluarkan gukin di punggungnya dan memainkannya dengan jari-jarinya. Gunung tinggi dan air mengalir, suara surgawi membunuh. Gelombang suara surgawi yang amat mengerikan mengalir keluar. Berdengung, berdengung. Mereka berdua bergabung dan mengirim dua orang suci yang mulia dari istana Aceron terbang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang dari istana Aceron tampak pucat. Mereka tidak menyangka mereka berdua akan kalah. Perlu diketahui bahwa mereka berdua dikenal sebagai utusan Aceron. Mereka tidak dapat mengalahkan murid pribadi Raja Pirles. Sialan, keduanya menggertakan gigi. Pada saat ini, pria parubaya dari Great Desolation Mansion berjalan keluar. Ia meletakkan peti mati itu di tanah. Seketika, langit berguncang dan bumi pun berguncang. Ia membuka peti mati itu dengan paksa. Dia mencibir. Semuanya sudah berakhir. Aura yang sangat mengerikan menyebar. Ekspresi sangguan Xiaoxian dan Gao Jianfei berubah. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan supernatural mereka. Aura kehancuran yang mengerikan menghancurkan segalanya. Namun, mereka tidak tenang. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam. Berdengung. Setelah peti jenazah dibuka, telapak tangan yang tadinya berlatih, terulur. Hanya ada telapak tangan dan tidak ada yang lain. Namun, aura yang dibawanya sangat mengerikan. Seolah-olah tangan dewa dapat menekan segalanya. Gambar emas yang diusir sangguan Xiaoxian hancur berkeping-keping. Bahkan gelombang suara Gao San dan Liu Sui pun hancur. Keduanya terkejut. Apa itu tadi? Melihat ini, Fu Hongyei berteriak dingin dan segera mundur. Itu adalah harta karun rahasia. Memang, itu pasti telapak tangan yang ditinggalkan oleh seorang santo kuno. Ahli dari Great Desolation Mansion pasti sudah mempraktikannya. Pada saat ini, ada retakan di telapak tangannya. Sebuah mata misterius mengintip dari celah dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Sangguan Xiaoxian dan Gao Jianfei segera merasakan tubuh mereka ditahan. Mereka tidak bisa mundur sama sekali. Pada saat ini, Lin Suan berteriak dingin. Dia mengaktifkan formasi pedang 10 tertinggi dan menebas telapak tangan itu, membuatnya terpental. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menghentikanku. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Ia mengulurkan telapak tangannya. Mata misterius di telapak tangan juga dapat memengaruhi jiwa seseorang. Itu adalah serangan habis-habisan. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan terguncang dan berubah menjadi kabut berdarah. Terima kasih. Terima kasih.